Empat PNS berparas cantik, bikin kerja jadi semangat. Tak hanya berparas rupawan, sosok mereka membuat warganet terbius. Belakangan ini warganet tengah dihebohkan dengan kemunculan beberapa sosok pegawai negeri sipil. PNS cantik yang banyak diperbincangkan di media sosial. Penampilan para abdi negara ini memang rupawan. Mereka juga aktif mengunggah foto-foto dengan pose cantik baik saat mengenakan seragam. Maupun berpakaian bebas, siapa saja para PNS rupawan yang berhasil mencuri perhatian warganet itu. Inilah daftarnya. 1. Melisa Onibala Yang pertama ada abdi negara cantik asal Manado bernama Melisa Onibala. Cewek kelahiran tanggal 10 Mei 1992 ini berdinas di kantor pemerintah Provinsi, Pemprov, Sulawesi Utara. Melisa adalah mahasiswi lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Samratulangi Manado. 2. Oza Moza Pegawai negeri sipil asal Karawang ini bernama Oza Moza. Ia kerap menampilkan pose-pose bak model profesional di akun Instagramnya. Namun foto Oza yang paling viral dijagat maya saat ia selfie sambil memakai seragam batik biru. khas PNS. Ia mengunggah foto ini pada tanggal 25 April tahun 2017 yang kemudian banyak dikomentari netizen. Hingga kini akun Instagram Moza sudah diikutin lebih dari 42.000 followers. 3. Victorine Aurans de Olivia Lengkeng SSTP Ketiga, adalah wanita yang akrab dengan nama Victorine Lengkong. Victorine Lengkong merupakan lulusan dari IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. PNS cantik asal Bitung yang menjabat sebagai kepala bagian kesejahteraan masyarakat ini sangat populer di media sosial. 4. Indri Indawati Yang terakhir adalah sosok PNS cantik yang banyak disandingkan dengan wajah seorang artis. Di ala Indri Indawati, Indri sekarang bekerja sebagai sekretaris humas dan protokol di kantor pemerintah provinsi. 5. Kepulauan Bangka Belitung Terima kasih.